jadi kita datangkan mereka lagi disini ini namanya Anum ini namanya Nadia ini namanya Fatih Fatih ya Vita lah eh Vita Vita lagi Vita lah Vita nah oke sekarang kita diajak sama temen-temen kita yang orang Malang untuk makan yang namanya rawon jadi ini salah satu makanan yang terkenal gitu disini warung rampal jadi disini tuh mereka ngejual makanan rawon dan soto daging dan katanya sih penyediaan penyajian makanannya itu itu tuh kayak mereka taruh jeruan-jeruan gitu di atas media jadi kita tinggal ngambil milih gitu jadi ternyata tak cukup ya dan ini rawonnya karena soto daging habis ini kita semua makan rawon handem sini handem sini kan handem sini kan oh iya selamat makan selamat makan selamat makan selamat makan ginep ya oh iya terus ini ini jeruan-jeruannya gitu SMA ini jeruannya jeruannya ini juga sama emm boleh juga SMA ini berapa? 1, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 dadah thank you banget kalian dadah hati-hati ya semuanya dadah thank you banget Vita Vita hai istri kedua istri pertama hehehe hai dadah 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 yoo pola nah malam ini gue bakal ngajak kalian jalan-jalan di salah satu tempat yang sebangat di pertama lalu gue bakal tur di hotel katanya sih seru banget dan ada salah satu lukisan yang gue kenal itu lukisan cewek atau muda panjang yang dia tuh lagi ngajak gitu itu itu sedikit sebukis gimana udah lah kira cobain jalan-jalan terus cara untuk kata vlog disini tuh kalian bisa langsung tour dengan membayar sejumlah Rp 95.000 langsung di resepsionis di depan tapi karena kita disini belum makan kita makan kita milih yang makan dulu jadi ada dudunya dudunya yang makan dulu jadi kalo misalnya kita disini makan turnya itu gratis selamat ya oke jadi sekarang kita bakal mulai tour dengan mas siapa nih mas? saya dengan Pak Yu mas Wahyu anak dari ruangan Cirta Gaga dulu nih oke siapa ini dia Cirta Gaga apa nih mas? ini fashion room jadi untuk acara meeting kayak gitu ya tapi dia ruangan itu pasti timingnya beda-beda ini 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 yang meresmikan ini 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 meresmikan ini ini Reza oke Kita mau foto- foto Ayo Kita harus melalui ini supaya cinta kita boleh sope banget gue Agus banget barangnya Oke jadi tempat ini tuh bisa dijadikan wedding gitu Alah-alah di sanggara-sanggara gitu bagus banget ya Tapi tempat-tempat tadi yang kita telingin itu Itu bisa jadi tempat dinner, bisa jadi tempat Makan bareng keluarga Emang bener-bener terkonsep banget sih Beda-beda ya konsep tiap ruangannya ya Jadi dulu ada yang bawa foto New Rocky dulu Waduh Murni liburan ada yang Memang nyari kayak gitu Oh Kenapa dia mistis gitu Yang gini Maksudnya 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 Ini Nah Nah Sekarang kita bakal ke kamar paling mahal di hotel ini Oh Tapi ini kamar apa? Yang 4 juta Oh ini yang 4 juta Jadi ada yang 11 juta, ada yang 4 juta Cuman yang Rp11.000.000 itu nggak boleh dilihatin YouTube sini Nah sekarang kita bakal ke kamar yang Rp9.000.000 itu, katanya bagus Oke ini mulai ada kehidupan di sini iya, di sini ada kehidupan ya tadi kita di sana sepi banget lo tau nggak sih, pas tadi gue nge-rekam lukisan itu ya, fokus ke mukanya langsung gue juga, gue kadang nggak boleh lihat matanya kan, gue udah nanti ada yang matanya gue juga sama gue di-defensi sebenarnya sama oke deh siap thank you banget mas, mantap sampai ketemu lagi iya, sukses terus mas ya oh, terima kasih, terima kasih, terus gue nunggu gue kali mana gue lari sih, gue lari itu menegangkan oke, sekarang kita udah ada di kota Batu, di Alun-Alun Batu dan kita mau nyobain yang namanya Pos Ketan, itu katanya enak banget sih Pos Ketan, legenda tahun.. eh, legenda ya iya, 19.67 orang namanya iya iya enak nggak Niko? enak katanya kok katanya, katanya lo udah pernah nyobain enak sih, enak banget sih yaudah sesungguhnya dan kita ngantri lumayan panjang gapapalah katanya, menu yang paling favorit di sini itu yang itu tuh susu meses sama susu keju meses disini juga kayak ada cemilan-cemilannya gitu, gue nggak tau ini apaan, kayaknya ini gula-gula gitu bisa ada pahis susu gitu ya, gua sudah udah kuah dan gua kulit kini enak banget ya oke, jadi tadi kita udah ngantri untuk apa tuh? Pos Ketan dan kita ditinggal berdua iya kita seperti pasangan seperti pasangan dan ternyata mereka tuh ada di sini terus mie setan ini tuh salah satu makanan yang terkenal juga nih di daerah kota Batu terus cekersetan nih, cekersetan juga sama ini enak juga nih katanya wah sumpah gua pusing banget, ternyata di sini banyak banget makanan-makanan cemilan-cemilan yang enak-enak apa sih lu ikut ikutan aja? itu gindang tawa oke sekarang kita mau keliling lagi, mencari makanan lagi oh ini jagung, eh Guju mau dong? jagung serut iya mau mau iya gua mau di jagung bahwa hiii makanan udah dateng enak ga? ya jagung enak banget tau itu kayak jagung mahal itu enak cuma nama Rp 5.000 dan ini yang namanya pos ketak makanan yang masini enak banget juga哪 oh bez enak aja enak banget mantap gimana dil dan sekarang ini namanya checker setan kok makan yang beginian oke ini ronde keberapa kok empat anjir 18 banyak banget nih dia katanya pengen mulas-mulas malam ini sebelum pulang oh my God enak stop Matic oh disini mobil Matic nggak bisa Pak sepeda motor masih setengah perjalanan terus terus dia kelaparan kamu kelaparan ya parah keroncong bet panelit perutnya tuh kata si bapak juga keroncong perutnya kamu kedinginan nggak mau mau ke peluk hak harus on point Beb oh my God kamu mau dilihat siapa sih di atas kamu aku ya oke menjawab sekali biin banget demi aku kali liat ternyata nggak cuma bebekku aja ternyata mereka berdua juga dandan dan dia bawa kaca sebesar itu aduh udah jauh oh my God gimana Mine? pake blast on pake blast on biar kalo kedinginan ada dingin iya siapa tau ada bulunya di atas ya oh iya oke yang pasti cewek-cewek ini tetep wow tetep tetep on tetep on gimana Ungki? udah catok kan? udah ya halo guys gimana perasaan kamu Marco ini dingin banget ya sih lagi mau ke konohari gua mau jadi muridnya Kakak iya Kakak shit gila gimana? dingin Beb dingin Beb gila lagi eit eja gimana? eee kamu foto-foto terus deh kamu kedinginan nggak sih? deh tadi diem terus sekarang langsung foto-foto 1 2 Mine gimana? digin nggak? kalaunya kan mewaknya ini udah gemeternya enggak emo baby gimana baby dion? apa cempetan? hehehe amerikasih ke Minex ayo foto semua harus dapet huh bako mau lewat kubluk kan? enggak ya ada pemandangan di belakang gua bako mewak tanahnya tadi? jadi awalnya tuh aku rasa kok apa itu namanya ya? yang putih-putih eh itu yang putih-putih namanya apa sih? asap kawak kawak itu putih-putihan jadi itu namanya apa? kasih tau gue kabut kabut nah jadi yang di belakang itu namanya kabut yang ini nih kabut kabut jadi awalnya tuh mereka tuh dibawa gitu awalnya nggak dingin pas gua kesini tiba-tiba kabutannya kata susun air sangat gimana seki banyak warga rata twee kawak kawak minta uang 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 kawak uang uang salah satu tempat disini nasi yang pengen banget gue datengin dari dulu entah kenapa saat gue dateng kesini perasaan gue tuh kayak mau tumpah gitu loh indah banget kalo kalian mau tau nih ya Gunung Bromo itu ada artinya artinya tuh salah seorang dewa utama dalam agama Hindu dan Gunung Bromo ini tuh merupakan gunung berapi aktif di jauh timur gunung ini kalo gak salah sih ya memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut dan berada di dalam 4 wilayah kabupaten yaitu kabupaten Prabolinggo kabupaten Pasuruan kabupaten Lumajang sama ya kabupaten Malang luar biasa save dulu ayalah bikin caption nanti wah ini kabut semua 살ip banget asli di di dalam asli di dalam aku ga aktif ada apa aduh aduh ke支 Banyak lagi Gue nyarisin lupuin muka gue Jadi gue liat jalan Gila-gila 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 Gila Bang 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 Tolong bang Iya mundur lagi kak Iya mundur Hahahaha Kapan gelarnya nih Gimana Gimana Jadi udah beku banget Nanti kesian Aduh Aduh Udah dong Oh nih kita mau ada pagi nih Bang udah Hahaha Udah ya Bang udah Udah ya Bang udah Yeay Sekarang kita udah ada di pasir berbising Wuhuuu Wuhuuu Wuhuu 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 Ohhhh Oh iya Aku walu dislike gua Wuhuu 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 Bagus banget Sumpah tapi kamu ngapain naik sih di atas aku trauma yung naik jeep aku gak akan lagi naik jeep aku mau pelanggan naik kuda sumpah tapi tadi seru banget kalian kalo kesini ditawarin mau naik di atas jeep atau enggak naik deh seru banget, sumpah kayak naik wahan apa ya ya rekanak ora tapi di atatika iya iya, dingin banget anjir aduh, eh rollercoaster kali parah kayak harus coba banget sih dan sekarang kita bakal nikmati suasana di pasir berbisik ini, kita bakal foto-foto terus banyak juga yang ngopi dan lain-lain, pokoknya disini spotnya banyak banget deh tonton aja ya gunung bromo ini terkenal sebagai objek wisata utama di jawa timur sebagai sebuah objek wisata nih ya guys bromo itu menjadi menarik karena gunungnya tuh masih aktif serem gak sih kalo misalkan kita lagi wisata kesana nih ya tiba-tiba gunungnya meledak kan tuh serem banget hahaha serem juga sih hahaha serem juga sih ini tuh ada namanya padang savana biasanya ini tuh warnanya ungu terus banyak ilalang-ilalang dan lain-lainnya gitu cuma nagipada kering, liat tuh kenapa ada suara kentut lu sih? kentut aja pokoknya gua lari oh kentut aja, s**t oke jadi lanjut lagi ya gitu dan di belakang gua itu itu bukit telat abis jadi disitu ada ada Tinky Winky, Dipsy, Lala pokoknya itu, lagi foto tuh itu pokoknya po nyawut dong hai ya itu dia pokoknya kita jalan-jalan ya kita jalan-jalan ya gua beruntung banget deh masih bisa ngerasain dan melihat pemandangan seindah ini denger kan kata gua wisata di Indonesia tuh gak kalah sama wisata di luar banyak banget destinasi-destinasi yang wajib banget kalian datengin di Indonesia yang luar negeri mulu yang mendingan ekspor Indonesia dulu aja hmmm udah banget tuh pokoknya udah oke oke sekarang gua udah nyampe di salah satu tempat oleh-oleh dan disini gua beli makanan kesukaan gua cemilan kesukaan gua yang ada di kota Surabaya yaituuu mana tulisannya? tas be oh tas, oke itu almond crispy chips ya gua bakal liat banyak oh my god ini dia yang gua cari-cari enak banget kayaknya oh shiit oh shiit enggak saya mau beli 4, rasa green tea 1 coklat 1 sama yang cheese 1 nah ini rasa apa yang umu? yang almond biasa oh kak satunya apa lagi? satu lagi yang paling enak apa? pokoknya original original ya? udah original satu lagi almond 1 iya ya udah itu aja mbak yeay gua udah beli almond crispy yang terkenal aku juga udah beli yeay waduh aku beli rasa kengju ya sama-sama dimakan ya guys oh iya ini yang jualan hai mbak tadi katanya hai hai kok malu sih halo mbak udah punya pacar belum? udah iya 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 bantar jangan lupa met azar RCTI ya setiap maghrib sama subuh mbak pinjem ya mbak eh seriusan mbak aku serius oke lu pengen kacamata dulu karena disini silol banget sekarang kita bakal jalan kesana ya kita bakal ke rumah makan yang namanya Bu Rudy 10 ruko 10 ruko 50 meter kata hija dan sekarang kita udah nyampe Rudy disini tempat jualan cabai tempat jualan apa ya disini nah ini alamatnya bagi kalian yang mau kesini dan di dalamnya tuh kayak gini oke guys jadi disini itu terkenal dengan aneka sambal aneka sambal penyak nah karena disini gua nggak suka pedis gua nggak bakal beli sih kayaknya tapi gua bakal beli mungkin untuk nyokap gua dan banyak banget aneka-aneka sambal wow wow sambal semua lu beli untuk siapa kok gua dirinya sendiri bukan mbak iya nggak iya udah apal doang tuh banyak sekali gorengan-gorengan disini buat senin sama Dila gua kan nggak mau gua kan nggak mau berapa? nggak mau bayang sama kan gua keluar aja ya dan guys ternyata yang buku belang-belang itu dulu di itu bukanya oh iya ini nih lebih gede itu mukanya itu adalah buru di foto dan ini buru di asli yang pakai baju belang-belang ya bener ya nah si bebek yang terkenal di Surabaya top bebek anjay anjay et sunjay sunjay wow wow yang anterinya banyak banget mereka ngapain disana wow 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 nah buat kalian yang lagi liburan ke Surabaya wajib banget nambahin yang namanya nasi bebek sinjay itu ada disini alamatnya cabang-cabangnya ini enak banget dan menunya tuh disini ada kayak nasi bebek bebek goreng nasi ayam goreng ayam goreng ayam pelati nasi putih dan murah banget cuma sekitar 30 rupiah kan anda bisa makan enak disini halo sekarang tanggal 1 bulan Juli 2017 dan aku punya pesan Mio Tohim kalau kamu lihat ini aku seneng banget bisa liburan lagi sama kamu dan aku berharap kita bakal bisa liburan selanjutnya 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 yaaa terus karena seneng banget liburan dan aku seneng banget kita bisa liburan bareng sama temen-temen juga kali ini happy babe yeay i love you oke tiba-tiba ada makhluk-makhluk ini datang hahaha seberus kita makan tiba-tiba makhluk-makhluk ini datang oh iya thank you banget thank you banget thank you banget thank you banget kan datang berintah dari mana gitu lah tiba-tiba dan jangan dari sana ada juga jangan dari sana tiba-tiba 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 tiba-tiba